PEMBICARA 1 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 pecah, ini gue pas dasbor bawah yang kolong, takbor dalam kolongnya pecah dulu rumah gue, tenang, aman aja gue waktu rumah dia tuh baru aman deh tuh, dapet lagi ketika gue di bengkel, gue ketemu tulisan onoi taat ibadah siapa lagi nama onoi? aja yang taat ibadah iyalo bener-bener gue dulu emang gue taat bang kalau dulu percaya gue dulu, emang dulu waktu gue kecil gue begitu gue pokoknya badung boleh, istilahnya badung lah nakal boleh bang, tapi ibadah ya sebisa mungkin jangan ditinggalin lah dulu tapi sekarang lagi diusahakan sekarang lagi diperbaikin karena dia tahun ini katanya mau kawin amin lu tau kan kamera-kamera nih, murah murah iya, bisa ntar gue yang fotoin jadi penting ini aja bayar aja harga kaki gue doang hahaha lu melakukan gue, gue nih hasil foto gue tuh bagus lu suka melakukan gue sih iya, iya, iya iya, discord lah harga temen ya harga temen akhirnya lu beli pespalu kedua itu berarti lu ini pespalu ketiga ya ini pespalu ketiga pespalu ketiga ya berarti itu lu di jelek hahaha iya, jelek jelek deh itu jelek deh itu ya akhirnya ngechat, nah ini buat keributan kan nah itu akhirnya mah dijual lah itu gue udah buat keributan dijual itu gue tuh kan sih, gue jual pasti mau nyari yang lengkap sih emang kalau gue udah pilih macamnya oh berarti yang pertama SBC lengkap kali? enggak BPKB juga oh, gue pikir itu udah ya karena budgetnya juga gak cukup nah itu berarti lu beli ganti Excel lu nambahin? iya itu, gue udah kenal-kenal Facebook bang COD-COD gitu udah gila tuh setiap malem ya kan mantengin hape trailernya didagangin iya gila gue bilang gila gue bilang ngeliat postingan ih, FESPA Excel murah nih murah di bawah standaran jauh kan gitu langsung dong walaupun dibandingin sama harga BPKB doang juga gitu iya, jauh langsung malam itu juga gue posting FESPA gue itu gue udah megang 3 hari FESPA ha? baru megang FESPA yang baru gue beli itu ya itu 3 hari tapi langsung ngaku gue ngeliat Excel nih dipostingan langsung gue jual berarti udah nambahin? iya, nambahin ooo mantep juga ban baru diganti ban belakang langsung gue jual abis ini gue lusung jangan lusung gue kena ngajarin mas gurunya lusung gue iya anak-anak ini gurunya lulu iya sampe yang di ngeli malang perlu kita ceritain disini aduh jangan gitu ya iya itu, aduh bener-bener amal itu jadi jual sekarang nih ya kamu belikan sekarang nih sekarang udah lebih mahal lah lu beli karena ini kincong nih sekarang sekarang gak ada yang mau nyolek gak ada yang mau nyolek sekarang iya abis gak lama lu beli gue ya iya apakah gue dulu apa lu sih? gue dulu beda beda sebulan ya? iya dulu iya baru gue ya oh iya dulu dulu makanya gue mencermin dari harga dulu waktu itu gue beli waktu gue repost gitu gue aja seginilah Alhamdulillah rejeki mudah-mudahan gak kejual utang ya? utang utang ya belinya utang gue beli Excel jadi di rumah gue tuh ada sedara dia itu resep 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 tanya jadi gimana ya? dulu tuh keluarga gue gue, adek gue, abang gue mainnya reking nah dia karena dia punya adek punya reking gak dipake ada di benerin di donapihin nah mungkin resep kali ya ada orang jual nih ke rumah dia langsung gak pake rumah pak jual motor gitu kan oh yaudah jadi jual motor gampang amat gitu gue beli, beli, beli motornya 4 po reking reking semua nah kan gue karena gue bukan bosen gue sih emang orangnya tuh gimana ya? motor udah rapi gue tuker motor udah rapi gue tuker begitu mulu gue dari dulu reking gue rapi gue tuker waktu itu sama tigre kan terus tigre gue jual nah pas udah gue akhirnya gue bilang ini main pes pak dateng bawa pes pak nih mau nih main pes pak gitu kayak gitu kan reking sih keren sih cuman ah bosen lah gitu kan pes pak lebih keren kayaknya pes pak tuh klasiknya dapet gitu kan benda lah karena kalo reking itu kan dia lebih ke gagah betul kalo pes pak lebih ke klasik gitu kan nah ga lama ada yang dateng nih ketempat dia aduh 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 gue eksel oh di jual motor gitu kan berapa duit 8 juta jual 8 juta tuh orang angga nah kita udah bayarin ya ke 2020 2019 orang jual 8 juta wujudnya udah seger banget nyari kemana nah terus pas udah nyampe set bang wadi mikir nih wah kalian pake apa nih ditawarin lah beo buruknya orangnya punya hobi burung ditawarin beo wujudnya beo ya tapi tambahin ya itu tambahin berapa duit jadi tambahin jadi tambahin akhirnya jadi deal lah tambahin 2,5 juta itu kan lu bayang 8 juta dikurang 2,5 juta itu harganya berapa berarti 5,5 juta tuh beo akhirnya harganya kan tapi wujudnya waktu itu si excel itu itu beo dia beli udah lama sih berapa tahun lalu itu dia beli 1 juta itu kan pang mandi yang mau ngempan-ngempanin itu kan pang mandi dia beli 4 juta tuh excel ya kan restorasi lah gala macem gitu memang keluarga lu pintar ya gue pintar gak sih gak ngibur nah terus akhirnya udah rapi nih dia bikin buat ponakannya buat ponakannya buat ponakannya pespa ini excel dia rapi ini buat ponakannya emang tapi gue retep excel mau mandi ya nyamanin ya toko jual kabarin tadi gitu kan terus niat awal dia itu buat ponakannya nah karena ponakannya nih pesen almarhum ibunya jangan main pespa dia gak main pespa akhirnya dia gak mau akhirnya ditaruh mau mandi nawarin gue lah mau mandi mau bawa gua udah bosen gak tadi tiga bulan pake motor bosen lu tiga bulan lu kayak guru kayak guru tuh motor gua cukup 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 kayak guru itu gua motor excel itu kan identik dengan motor guru bang iya motor guru motor mantri nah terus pas udahnya dia jadi nih ngeleng aben gue ya gue aduh gue dari mana udah maksud gue bawa band ya bbkb bawa ya kan gue tenshin ya atau gue gimana nih eh deh akhirnya gue kasih duit lah abet DP tuh kasih duit 5 juta waktu itu DP ampun gue bawa pulang tuh motor sampe berapa lunas-lunas baru kemarin baru kemarin gue lunasin ya ada duit gue kasih baru kemarin lunas ya pertengahan 2020 lah berarti gue ngasur sebangsa 8 bulan ini lu sudah lunas mau dijual nih iya sayang banget ya iya makanya mudah-mudahan hutang gue ketutup jadi gue orang jual excel gitu kan emang gue pespa tuh kalo lu harus lu lu nih gitu kan harus punya walaupun dia like pespa tuh karena buat nanti cerita anak lucu gitu kan karena kan emang cerita gue tuh excel nyatnya buat anak gue nanti gede gitu kan tapi emang pespa tuh yang mahal tuh bukan karena barangnya karena ceritanya iya iya pespa tuh gitu kulit banget buat dilepas iya karena ceritanya apalagi kalo udah ada malin gue dateng si om tuh ah lu bukan temen gue si anjing gue pengen banget bukan temen gue ah belum lu udah jual ah ada di rumah kalo lu liat enggak gak percaya gue ini sih oh yang lu bawa Mio itu bang iya ya gue dateng bawa Mio ini tuh gue pengen sambil lu gak percaya lu gak percaya video kolam ini lu gak percaya 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 dia si om temen gue emang susah lah eksklusif tuh di percaya itu dia emang padahal dia sendiri loh gak ada temennya ya kan ada ada si ini Riot Riot Oh cat tabah pejuang PSP itu dia guru tabah itu jadi guru tabah itu tabah banget bawa kekas aja patah aja dia mau dibawa pulang ke bonok cabai ban pecah eh bukan bonok cabai ban pecah oh kemarin kemarin gini di kot ini dia ngakitanya kita tau ceritanya ya ah iya iya cepet nyebarnya kalo dia punya masalah cepet nyebarnya cepet emang nyusai emang bangatan tabah jam berapa? jam 3 kalo gak salah dia telepon gua jam 3? dari tempat oma iya gua udah pulang duluan lu tinggal? iya gua kan jemput eh jam 3 pagi lu jemput siapa? enggak maksudnya jam 1 gue jemput gue langsung pulang enggak enggak lu iya dia telepon gua bocor kan eh enggak gua angkat ya gua udah di kasur udah 3 pagi yot maaf ya yot emang itu dia gimana ya mau ngomelin juga gimana ditanya kisian si tabah pas mau ke ini mas inget gak lu ada lu gak sih mau ke Senayan atau ke Menteng tuh yang gua dikerjain di Pondokindah oh yang kerana ketutu iya astag' bajem itu gua mau kesel gimana ya apa temen motor mana nih dia motor dia motor dia yang meah-meah iya yang sekarang nih setelada iya setelada yang dia pakai eh setelada 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 ah elah di Pondokindah nih ah paling businya nih kata dia yot bongkar dulu baliknya anak-anak muter kan sebagian muter yang lain daripada sampe ganda rija nah ada 4 orang nih yang eksekusi masuk gua kan buka busi ada gua karbu dia ngertiin aja gitu kan apaannya ya gitu udah lu tunggalnya diem udah tuh bongkar semua busi karbu dibersihin kan gak hidup motor bang iya kan itu salah satu trik gua tuh bang apa tuh biar kata gua bisa motor motor gua mati pura-pura bego gua bang biar lu gak megang biar gua gak megang terus pespa dateng dibukain busi oh businya kali bang dapet busi baru iya dapet busi baru gua kenapa bang dapet busi 4 aduh padahal gua tau itu penyakit apa ini oknumnya nih ya oknum nih ya oknum nih tapi gua gak kontrol bang kiranya dia bukain enggak enggak kan enggak bang bukan itu enggak bang lu tenang-tenang aja jago gua jago bongkar jago bongkar iya jadi sekarang sekarang nih luka udah baru excel excel gua juga excel siapa lagi ya excel ya udah ya oh rame bang rame kita rame rata-rata gua jarang bongkar gua jarang bongkar iya emang gua kan syuting mulu gua lu kalo gua aja gak pernah bisa sih bang iya iya kan gua anak gua dua lu bujang kalau gua belum nyentuh nanti gua lu anak lu dua bisa keluar kayak gua lu oh bisa gua juga gua udah nulis titah 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 berjanjian dulu ya berjanjian gua bukan jilat orang bukan jilat bang hobi jadi duit kan iya dari jalan-jalan gratis dibayar kan enak banget dibayar lagi kemarin habis camp dia kemarin kemarin tuh kemana kemarin deket sih daerah Bogor Bogor lumayan lah apalagi kalo ada bos-bos touring nih bang, waduh kita enak banget makan gratis, makan gratis, dikasih duit padahal gua tau itu pespa ga bakal mati banget kuat lah ya oh ini jalan cuma buat mekanik ya dulu kita jalan ya, dulu kita jalan bawa-bawa mekanik sekarang kita jalan jadi mekanik ya dulu bawa gua yang acara apa, JSR? JSR? ini jonggol? bukan, bukan nih bandung itu mekanik gua pulang, balik lagi mekanik gua balik lagi mekanik gua ketinggalan mana ga bawa hp yang manggilnya pake bismillah iya, telepati kan gua udah bisa di telepati ya dia bisa bininya ada lah orang meruyah meruyung iya waktu gua itu jadi selama acara gua nyariin dia siapa gua tuh bawa capoyang, nyari dia dia malah di video gua lagi sama bininya di rumah siap siap ah, kata gua pulang 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 sampe aja deh di rumah itu bener-bener itu jalan bener itu itu jalan gua nekat itu po gua naik mesin asar asar gua naik mesin ya pe ya gua juga dikerjain tapi motor gua ga nyusain gua asar naik mesin Issa baru hidup bisa baru hidup yang mana itu? kaleng tutur kaleng as kecil itu poh hidup emang tutup ininya ga ada tutup kipas kepala nya ga ada akhirnya pas gua minjem tuh mesti mati gua hari itu juga eh gua mau jalan iya gua mau jalan bang gua pinjem ini dong di motor dia gua copot di motor dia sama ga jalan di motor dia gua copot motor gua berangkat duluan tuh bang iya motor lu abis Ryan pinjem lah bocah motor dia biasa belum kelar sengaja gua borosin bang disini bandung abis sekalian 200 ribu emang kan ga bilang ini emang kandal emang ada jadi pulangnya gua yang bawa tuh bang gua udah bawa sekulian biasa udah lepas Ryan lah cuma 30 ribu jadi motor dia tuh waktu itu abis naik seher rejen lah kan sengaja karena dia tau orang yang bawa ke bandung sama dia diborosin oh dipinjemin motornya iya jadi orang yang bawa di rejen biar ga ngejem kan diborosin sama dia sengaja biar rejennya cepet hahaha jadi orang yang susah emang ngengih orang sih bang emang ya kalo orang mau pinjem mau enak yang mana bisa bang iya beter 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 biar ada oh sekeluar juga ya iya beter beter bener juga sih itu waktu itu gua berangkat jam 12 malam epe itu dari bengkel mati-mati tuh motor gua iya sampe gua tanya itu lu yakin lu yakin lu yakin gua sih pengen gua ya lu yakin lu yakin gua sih pengen gua motor gua iya lah terus saking cintanya gua motor gua biar kata kaleng lu tau motor gua dulu kaleng apa sih kaleng ya maaf-maaf nih depan gua pake disk iya maaf-maaf iya doang ya yang punya ya iya 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 terus terus itu gua ah yakin loh itu serang bensin gua rojo pake pake obeng panjang drup yaudah gua tajepin lagi kan itu jalan alhamdulillah tuh motor gua ga mati sampe bandung tuh sampe bandung ga mati mau motor bocah yang motornya cakep banget nih wuhh ginclong gua naik pas puncak eh pertama mati dimana di tanjatan orang naik puncak bom puncak masih di bawah siang bagus itu? siang bagus ini siang bagus gua bilang lu motor lu pada besok mau berjalan prepare dia prepare iya bang iya iya emang bocah-bocahan ya gedeg banget gitu bocah-bocahan iyaa bocah cuman lagu doang gitu kan pas nyet turun ini nungguin apa ya bocah kita nih pas nungguin ada bocah nge-track gua nonton track-trackan dulu iya apa ya RIT gitu ya kata gua seh nonton balap dulu gua gitu lama amat lu orang nanjak orang nanjak yaudah tuh naik lagi pas puncak bandnya bocor banci lagi banci lagi aduh 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 gimana ini akhirnya pake ring 8 jadi motor kayak cross kayak kuda gitu belakang seperti belakangnya paint 8 depan 10 nah pas nyala lama nambel dah tuh nambel head gua rupanya naik jadi batuk mulu karena gua gak pake membran gua kencengin udah itu doang tuh gua terus pas naik pada larang mati lagi mau turun putus ga sih katanya itu tang chair gua kena gagal nyututnya daripada larang bawah sampai atas ngeee 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 nyutuk pasak jadul walajim nih bocah itu gua lu bayangin da pada larang dari bawah sampai atas tanyanya dia sampai udah ceng lurus tuh tinggal lurusan turun yang udah mau karabandung baru dibenerin, cuman apa? jadi sepinya si super kan ada sepi setanggas tuh itunya putus kenapa ga ada di bawah aja setang-setang gue kena ini udah disitu udah bodo amat gue tinggal-tinggal aja tinggal-tinggal udah disitu mekanik udah lemes banget emang mekaniknya ngantuk ga tidur katanya sama sama gue, ga tidur jalan itu, gue selama-sama kayak Rabo Calumo ngantuk kan karena ngantuk itu jalan disini Bandung 6 jam lu bayangin, biasanya pas 4 jam 5 jam ga nyampe karena trouble mulu jam 12 sampe 8 jam tapi disitu seninya bang itu ga ada cerita emang beli perjalanannya kan bener emang itu JSR itu bini gue udah ada Aidan ya Aidan udah ada ya udah ada 2018 ya sebelum Corona lah itu JSR JSR terlahir kan di Bandung 2016? 2018 itu JSR terlahir di Bandung itu pulang gue sadadanya, gue dari puncak pulang gue tinggal kata gue ayo yuk ayo yuk sampe tuh gue kunjang, gue tidur sempet tidur gue sempet tidur tuh ah gue minggir gue langsung tidur, gue gak nanya lagi gue gak nanya lagi terus pas gue dibangunin bang bang, udah nyampe bocah gue baru tidur, ntar gue apa terus pas bocahnya udah nyampe bang bocahnya udah nyampe cepet amat, udah tidur lama banget itu namanya orang ngantuk mereka kata bentar gue gak tau ya gue baru tidur yuk balik bang yuk balik tuh subuh nyampe sini baru dari jam berapa ya nyampe rumah gue subuh soalnya dasarnya jam berapa ya dari Tugu Kujang itu dari Tugu Kujang itu dari Tugu Kujang udah nyampe subuh itu 5 subuh gue gak punya lampu ih tanya nih dia nyenterin gue dari belakang malau ngalem kabut gitu gue astagis lu trouble ga mas? ya kagak mas yang sehat tuh motor berangkat berapa ya pe? yang sehat cuma 3 gue naik super ya mas iya super baru super ada lah kawan tapi lu udah megangin ya eksternya? itu kan dibawa temen gue duluan dia kemana ya? dia kemana ya? dia ada lah masya Allah biasa udah married dah awalaaah nah itu ntar lu kayak gitu ternyata gue udah ada tita nah pas itu itu dia naik super iya cuma 3 satu lagi apa ya pe? ada 3 pokoknya yang sehat oh si siapa lagi satu lagi ya? pokoknya ada yang sehat 3 mesin kecil semua as kecil semua yang lainnya pada ini PS yoga oh PS iya PS kecil ya? iya itu motor-motor iya gergeten diajaknya hayuk agak belet gue iya sekarang eh dia nih kemarin dia mau ngecet 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 kata gue tukang ngecet ya gue juga tukang ngecet gitu gue tau gulagat pager tuh gue tau gue WA-in terus kata gue pe eh gue hari ini gini 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 ya kata gue besok gue WA lagi pe ya gue hari ini gini gini kata gue terus pas terakhir nih pe tolong lah kata gitu oh dia ini iya tolong lah eh pe ini gue baru gue amplasin besok dah ya kata gitu aduh tolong lah hari ini gue dikejar tayang nih kata gitu kan terus akhirnya dia yaudah gue kerjain dah kata gitu kan emang gue juga gitu gue juga kalo ngecet sampe 2 bulan tau deh gue kalo ngecet sampe 2 bulan nah terus ini kan apa namanya gue udah pilih nih saya ralik saya ralik saya ralik gue ingetin yang pertama tuh tolong dembul inget dia yaudah oke lah saya ralik yang gue want tuh ah saya ralik lupa nih saya ralik lupa nih pas udah gue bilang pe, saya raliknya mahal tuh gue bilang gitu kan sengaja tuh gue mancing biar dia inget ngasih gue nelpon video call pe, udah jadi saya raliknya lupa iya anjing itu aduh saya ralik mahal itu namanya juga kemuru-muru bang iya yang penting udah bersih lah motor gue udah gue pulang mau masang yang anter-anter itu juga masih ini banget tuh masih basah banget iya kan jam 3 jam 6 jam 7 diambil jam 6 jam 7 diambil jam 3 sore jam 6 sore diambil iya jam 7 gue ambil langsung gue ambil dan nanti gue dia tayang gue bilang iya 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 kita ajak kemarin ya jangan ya iya gak apa-apa tuh gue udah ya, selesai aja karena udah malem juga kok lu kayak ada ketakutan gitu sih bukan takut bang sebegitu besarnya lu sembunyiin iya lalu yang lalu ya biarlah berlalu bang oh gitu sih lagunya ya tapi gue ada sih tau sedikit nih oh gue mau banyak iya sampe yang lucu ada tapi sedikitnya aja yang gue tau parah iya apalagi gue tau semua aja kan wah kayaknya gue pengen hati aja itu lucu itu lucu aduh itu gue ceritain ya ngomong sama kayaknya topik banget udah ntar hampir rasa aja gitu bang itu hampir rasa aja ntar aja nonton nih itu lucu itu gue kena bang lebih peningetan ya kan kalo mau ngomongin soal cinti enggak itu gue lagi enak-enak makan nasi uduk soal itu bagian gue mati aja maafin gue ya yang sangat-sangat rugi nih mana udah tau lagi seasanya gue jadi malu itu gue itu gue lagi menikmati itu nasi uduk amal itu bener lu mas iya gue lagi jalan gua lagi touring posisi jalan balik tau tau.. ada dl dik tapi jalan-jalan udah wah gapapa aku jadi intinya dia lagi marah dia lagi marah terus shepeet itu dia separk sama rumah gue Here gue bilang gue belum pulang beli RSI jadi dah pulang jadi rumah gue tapi di Video Call terre saya rasa, apa ya? Pek, rasa pidoko gimana nih? Biar kesannya gua di kampung nih gimana? Ayo ke bawah! Ke bawah ada kebon ubi gitu Kebon pisang banyak kata gua Ya udah ke bawah cuman-kebon gua Dianget lah, iya nih sayang Dan mau pulang gini 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 Motor lu tau jemputin dimana? Musho lah, di ujung Atau ke pengen lagi di ujung Gak apa geng Gua takut ada mata-mata si Asa, tak kemari Gua takut gua, mana kepikiran si Asa Banyak mata-mata nih bang Terus kan udah situ Malamnya berencana nih ceritanya Gua, si Amro Siapa lagi? Eko Masih ada Eko Jadi dia mau balikan, mau bayan Emang Eosani? Udah dong bang? Udah situnya aja Gua seru banget nih Terus dia mau bayan kan Dia mau bayan Gua kata dia gini Luntar Kata dia gini, dia briefing Luntar Pas gua Gua balikan gitu ya Luntar tuh Hore gitu semua Briefnya begitu Briefnya begitu Apaan bang? Gua harusnya ngikutin Ketinggalan anjing Gini gua kan kata Ya gua ngumpet dulu Ya gua ngumpet Jadi ini tempat kerja si Asa nih Yang di sawangan Gua maju lagi Jadi kan ini puteran balik pertama Gua gak ngeh kalo pas di kerja si Asa itu puteran balik Jadi pas Dia keluar Gua gak tau Karena dia langsung beres lurus Gak muter balik disini Kalo dia muter balik nih Kedepan nih Gua lagi ngong-ngong di pinggir jalan Mungkin nungguin dia Atau si Pro Let's go see Yono Dia liat apa Dia liat apa Masih ada ga moternya? Masih ada bu Dia muter lagi Yang gue mong-nya Atau si Gak ada Gak ada Gak kemana? Wihenteh ini puter balik Wihenteh ini Langsung gue kejar Tapi mau metu Ketemu di mana? Udah dekat posek pamulang Di sengaja Pelan-pelan Biar nungguin gua Rupanya dia Gitu kan Gue lagi nungguin momen Dia duduk Terus ngomong dia balik Terus gue ngore gitu karena kan beri pingga begitu i hate you i hate you tu whites aw, tamido boogan sepik setries gua udah tau kan dia bilang abis gak biar dia lagi cuman biar dia lagi dibback dibback lagi bukti ini lah intinya mau begitu bene rav y Crush Aduh enak banget nih ketinggalan disitu Lah ini mah Jangan-jangan beneran nih kata gue Yah, ilah Gimana nih? Yuk yuk, baru-baru makan gitu kan Gue samperin kan Terus pas gue nyampe nih Gue balik ke danau Nyampe Dia juga gue di depan udah Tau lu pura-pura sama gue ya Begitu, si anjing gue Gue pikir dia beneran mau mati Oh dia mau mati Gara-gara cinta banget Sampai banget Maksudnya gue kalo dia boongan tau gitu gue harus samperin Maksudnya gue Cik, apa sih ini? Boongan? Oh datang kamar lah pokoknya Mas si Amro Dia bagian lu duluan, bagian dia mau gua Dia duduk duluan Ya ribut sama si Amro, gue duduk sini Lu ngapasah? Gue bilang, gini-gini Bagian terusan dia mau gua, gue bilang gitu kan Dia ngomong, lu lupa Lu sekali lagi, lu kayak gitu lu Lu urusan lu mau gua Jadi gue kayak jago aja Pokoknya lu, lu urusan lu mau gua Gue bilang gitu kan Cep Kapan lagi tanya lagi si Yono Abis ngomong gue malam ini Pokoknya Ini jaminan gue Pokoknya besok nih kalo ada begitu lagi Urusan dia mau gua, ini mau beneran Tapi bener, soal itu gue garis bawahin Bagiannya ini gue bener Tapi apa? Acting Yang itu gue beneran Pokoknya kalo dia macam lagi Lu urusan dia mau gua Sisanya acting gue Mungkin gue lepon nelfon kan tadi gitu kan Gue lepon nelfon dia Lu tau kan siapa atu-atunya Udahnya pecah kan dipertahankan gitu kan Dia mau lepon nih Iya, iya, iya Gue lepon nelfon gue Ya, tahan, Shay Ditahan kan Ini kan Ya udah nelfon gue Ini juga ortaya gitu Buang gitu Gak Gak udah bang Gak udah bang Abis Akhirnya udah, emang udah sampai situ ya bang Udah tuh udah bubar, ngopi udah bubar Akhirnya dia baliknya sehiasa Gue balik juga Tapi berhasil tuh ya balikin Berhasil lah, udah sampai sekarang Tapi emang kalo yang itu Patut gak sebawahin emangnya Kan dari situ gue jadi Belajar Belajar Bener, itu belajar Menghargai perasaan wanita Eh guru terbaik itu emang pengalaman Iya Tapi jangan salah juga sih kalo perlu Hah? Ya gak harus buat kesalahan dulu Iya enggak Itu mah lagi kepentok aja Tapi emang 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 guru terbaik itu Tapi itu gue gak salah bang Itu pelakor Yaudah sih Ini nanti debat lagi bersen Yaudah iya lu gak salah udah Oke bang, gak pikir gak Iya Kembali ke dia aja Iya po, percintaan lu gimana po? Gue minum dulu dah Minum dulu po Aduh Percintaan lu gimana? Percintaan... Nih Produser durasi masih panjang produser Nih Nih gue anggol Risa, percintaan lu gimana po? Lu Ceweknya biden ya? Enggak Ceweknya biden Biden Agak Perawat banget Perawat 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 Jadi gue ada temen namanya Bidin Sudah Anak Scorpio banget Dia anjing bertarung Sekarang ngilang Goib Jadi goib ya Nah gue rasa ada temen namanya si Adit Takutnya sama gue Lagi ya? Kalau mau mainin Dateng ngumpul nih Boca disuruh-suruh mula apa dia? Oh ini Emang biangnya dia Bebuyutannya Emang Ini dia lah Lu apa sih Pe? Oh dulu gue yang jalan Gue baru sampe kan Pe Kita kan nyuruh Mas sembarang nyuruh bang Iya Dia dengan pedenya bilang apa? Kan gue ngeluarin duit Gue ada duit Lu dong yang jalan Bidin mulain lagi dong Yaudah nih gue duit Gue tambahin lagi Iya gak bakal mau kalah nih berdua Rantem deh kalau ketemu Ya lagi masalahin duit Bukan gitu bang Duit mah bukan jadi duit Iya Karena pertemanan itu Nasarnya bukan duit Cuman gue mau nanya nih Kenapa selalu Bidin inceran lu gitu kan Din Dinah juduk Din beli rokok Asik Gue nyuruh orang itu bukan karena Dia kacung bang Bukan Karena gue respect resep tuh sama dia gitu Rajin lah gitu ya kan Rajin Oh iya Karena apa yang kita pikirnya Persepti orang itu kan Dia nyangkanya Anjir gue disini jadi kacung nih Gitu kan Si Bidin ini Di tempat gue kan gue Ya sedikit gue ajar-ajarin lah gitu Gue tuh biar emang diri Biar dipandang sama orang Maksud gue gitu Karena awal-awal story ini gue tau Karena dulu waktu gabung ke Scorpio itu Amal gue datang pertama dia Lu tau datang pake apaan? Kayak orang mau ngelamar kerja Pake baju hitam putih Iya Baju hitam putih Baju hitam putih Baju putih tanah hitam Nyanyi kata gue Bang Iya Gue orang mana? Gue orang Reni bang Gitu Wah Reni Belum kenal tuh Belum Kenapa temen gue yang bawa dia Terus pas nyampe Iya bang Barang sama gue jalan gitu Eh motor lu bagus Iya bang Yaudah itulah Kisah kelam gue di Scorpio lah Itulah Iya Itu kena Bidin dari situ Nah ini pacar lu itu Bidin? Bidin Eh bukan bang Bidin dong Eh gue pikir pacar dong Dia dipanggil kan Bidan tuh Sebenernya sekarang Bidin Bidan Badan Banyak penanggap panggilannya Iya Tapi gue respect sama dia bang Dia bocanya solid Nah iya Solidnya bagus Cuman karena dimanfaatin sama orang Iya Jauh-jauh dia sampein orang Yang deket kagak Yang deket enggak 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 kan gue masih satu kecamatan Emang gue gak Gue main-main dia Hibuk syuting dia Asik Iya Dia kan jadi ini Kemarin lu tau sih yang film Yang Nak Langit Iya yang motornya kelindes Astaga Beast Motor dia? Itu Bidin Ini nya apa? Stunman Emang iya bang? Iya Lu retak Bukan lu kata gue Sebenernya keren juga Atau gua ninja Boleh juga Ini tuh Lu retak Lu Pokoknya dia Steko banget Aduh Apa ini? Skarpio tanki ke otak ya Steko 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 Iyai Ya itu lah Terus gimana pak? Lo bidan kan? Apa iya Perawat bang Perawat sih masih asli sekolah Oh Magang Lalu udah lulus Oh taką Udah lulus Kalauwealth sudah Sajarinya sudah Jadi kan gua telepsi Perawat itu Gua adek ya profesi lagi Gaknya dia sitten lagi Gitu sih Oh lagi ngurusin lagi Jereh Bid Oh jangan ngomong bisa banget milih lu jangan ngomong bida ntar temen gua ada yang gitu iya tuh kan udah berapa enggak itu story terbaik iya iya bang itu gue kenal dia itu ini perawat lah ayah kawan-kawan gitu ya itu apa yang diaruh jadi banyak bapak jadi penyutang bapak lu perkenalan sama bapaknya jadi kadang kalau kita baru pacaran nih kena sama keluarga tuh kayaknya deg-degannya itu udah kayak mesin diesel geter itu itu perkenalan lu sama keluarganya cewek gimana tuh perkenalan sama keluarganya nih ya pertama kali ketemu keluarganya oh itu soalnya kata lu habis lebaran mau kawin ya oh ya pengen sih bang pengen kawan nanti udah oh iya sebarang nanti-nanti ada apa nih kawan nanti nanti dan nanya belum ada nendang pager ya itu lah itu lah depan rumah lapangan enak lu bangun iya terus 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 perintalan sama ini ya keluarga sedih sih bang awal-awal sih sedih kan bang iya jangan diceritain woi sedih soalnya dapet semprot orang-awali salah-salah sih emang ajak anak orang nyebut di depan gang ya kan iya bang bang iya bang nyebutnya depan gang mending amat ganteng ganteng kaget cewek depan bang iya ganteng kaget kaget lu gitu jadi kena semprot gak ngabarin kan terus lu yang suruh makan anu menasi eh bukan gua yang black forest sama nasi itu siapa? bang Ambro itu oh si Ambro ya? oh bukan dulu ya? bukan black forest ganteng iya itu tantangan dari si bapak itu itu bang Ambro suruh makan black forest sama nasi itu jadi kaget dia? gua sih jomblo aja dan gitu lah bukan gua yang ngomong ya maaf bro maaf bro makan nasi sama black forest sama makan nasi sama bubur kacang gitu enak banget itu lu pake rendang ya bubur kacang gitu pake rendang boleh juga tenter buat game lah nantilah iya aplikasian aja lu kan banyak cewek nih bang bikin game gitu ya makan bubur kacangnya pake nasi boleh tuh bikin game sekarang nih sebenernya sekarang gua lagi ada aja bang dulu gua kalo lagi gak ada nih lu iko gua siap panas gua campur nasi bang lu rasanya ada rasanya ada rendang ada ayam lu ampun bang sapi ya dia ini itu kayak gua dulu gua dulu kalo masak mie gua kadang-kadang masak mie pake mie telur nih mie telur jadi masak mie gitu kan cuma bumbunya gak dipake bumbunya gua kumpulin jadi kadang gua sedu pake air gua pake nasi gua makan kayak makan mie cuma tinggal mie nya wadah aja gitu kan wadah ya kan pantes bodoh rasanya itu bang terus ini apa namanya apa namanya dia ini sering makanan terenak di dunia apa pek indomie indomie goreng itu makanan terenak dari survei itu ada indomie goreng itu makanan terenak di dunia mie instan terenak di dunia nah itu indomie goreng indomie satu nomor tujuh nah itu dia siap hari makan indomie goreng makanan terenak di dunia deh ya pokoknya iya iya gitu lah namanya juga gua orang gak punya itu yang dimasak dua kebanyakan kan satu kedikitan tapi sekarang gua kurang portugas tuh aja sih sama dia udah enak makannya ayam oh iya udah bosen makannya dia dibawain ayamnya bosen makan ayam dia bosen dia makan ayam karena tiap hari dibawain ayam dulu gua makan ayam itu ya fisiknya doang akhirnya Aero Iko ayamnya gua tonton karena gua makan ayam beneran bang ada krispinya lagi ada krispinya bisa bagi yang original bisa pedes karena lu kan juga bisa ngerasa sedara deh kalo enak tuh masih bagi ayam nih makan gua makan ayam nih tiap hari gua kan gua kan kita dikecil ya waktu di bengkel gitu kan waktu sabar malem makan ayam ayam gini gua ampe ngambek gini gua ampe ngambek masih abis mulu ya orang emang tiap malem masak ya emang ketimbang mau bajir ya emang kita abisin gitu kan ya gapapa lah itu banyak lah bang cerita kita wah seluruh baji tuh kayak sebentar banget ya bang udah pada besar bener-bener besar bener-bener sibuk bener-bener sibuk bener-bener sombong apa yang gua sombongin bang iya apa yang gua sombongin dia gak tau itu sih iya gitu kan bener-bener sombong tapi dia pacar pacarnya selobat sama dia selobat sama dia lu minum bareng apa wajitin minum bareng air putih bareng kopi karena bapaknya itu anak R.A. King pencinta dua tak masuk jadinya ya gampang lobbynya kadang-kadang digadalin loh pak ngecat segini oh projekan R.A. King itu dari bokap ini gua udah tau nih projekan R.A. King ternyata dari siap-siap ngomong bapaknya doang maut ya pak ntar bapaknya nonton oh jadi kayak gini nih mantu gua nah itulah tapi gapapalah gapapalah bisnis gak ada saudaranya karena bisnis itu uang itu gak kenal saudara tapi sama gua jangan ya yang ntar ada yang gua sama gua jangan kalau saudara kan menghargai saudara jangan makin lipat kecil saudara kan mahal iya lah gua beli kopi kan temen dagang kopi harusnya sih menghargai itu sama temen tuh harusnya saling menghargai bukan ya kopi goceng lu kasih 15 iya bang jangan kalau misalkan temen lu dagang lu malah memanfaatnya nah itu harusnya harga temen malah kalau waktu itu lebih mahal harusnya lebih mahal kan kita kan sama bantuan correlation oh ya mantep ya karena guru kelalu besar gue ya perjalanan enjjjjj dengan fill with grosse uh ah iya eeh dia tuh 27 oh masa sih? gua tujuh lu, jangan pernah tau lu masa si masa si sembilan berapa dia berarti? sembilan empat sama kayak lu ya? iya, bareng sama gua seangkatan anak gua ada dua gua sembilan tiga bang udah lebih tua lagi gua udah mudain padahal jangan lah gua sembilan tiga iya dua lapan dua lapan pokoknya gua jaman yang katak bijak lah pancaaaa kapal 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 nih iya iya jadi ini dulu mah bang yailah tawuran mah enggak kayak sekarang panjang-panjang banget tuh iya, karena takut ya gini nih cuman 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 ini tiga meter ya ini jauh dulu gua ke bang bang asli, dulu gua ke bang dibacok ga mempan dibacok ga mempan iya gua pake jaket dalamnya buku paket dibacok ga mempan buku paket iya lah orang taunya gua sakti ngisi di mana nih di purpose ya di purpose ya di purpose bang buku paket mau tawuran orang-orang mau tawuran nih orang-orang pada nyari barang dia mah nyari buku iya gua tameng doang gisa bener ya orang selain pintar harus cerdik bang iya 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 gua kalo tawuran nih bang kalo musuh udah jatuh udah ga gua matiin bang itu dulu iya karena matiin orang bukan tak gua iya karena fair fair fairan karena fair fairan mesti dulu mah kalo sekarang mah udah bodo amat bisa gitu ga mikirnya kebanyakan ini dari sosmed juga kebanyakan sekarang sekarang kebanyakan iya sekarang kebanyakan iya sekarang mah tawuran kayak jauh deh bang iya iya kalo sekarang mah tawuran ketemuan disini berantem maserah sekarang mah janjian sekarang mah yang dulu jadi kawan bang yang dulu kebanyakan yang lu ketemu kan dulu yang gua injek-injek iya itu pernah tuh waktu yang gua kerja di apa itu teman gua bocah dayak gua tanya gini lu waktu pemahat yang Dayak nge-jebol yang dayak jebol bocah lu gimana gua tanya gini itu buru gua ngasih ngasih barang usitaan malikin, malikin, malikin itu gua punya cerita lucu banget jadi lulus-lulusan itu gua gak tau apa-apa gua lagi keluar tas gua ada di kelas kan tau-tau gua dipanggil di kantor gua tau ya itu di tas gua barang semua bang, bajing tas siapa? tas gua yang ngisi siapa? ya bocah, mana naruh di tas gua jadi kambing hitam iya, dari tas kena ada baju baru di situ gak balik terus ga diomelin tapi? diomelin cuma kan ketua Yayasaan pada waktu itu Sohy Trouknya bokap gua bang jadi dia tau dia, oh dia anak yang baik anjjjjjjjjjjjjj makanya nilain lu bagus enggak juga ngulainya pio oh dia apa bahaya gak? mungkin ini paling kerjaan temen-temannya oke selamat tapi ya selamat gak dipanggil orang tua udah bebas barang bebas cuman barang sitak habis itu yaudah kita berangkat biasa dululah beman kan lulus-lulusan kita jalan kesana kesini bareng untuk diputat tangkap polisi bang tapi diputat tangkap polisi kalau jalan kesana tuh banyak bang lewatin dayak bonjol mau dia mau ada ini ya itu mah kmc siap 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 nanti kedepannya dia mau ada kmc bukan megamall namanya lupa gue bang apa itu bang jabar ya bang iya 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 bjb iya serik juga nih cerita dia nih kalau ini banyak sebenernya masih banyak yang harus digalir jadi dia ya naik sel banget ya oh boleh oh boleh siap cerita gue di gunung tapi gue penasaran lu kalau di gunung itu buang airnya gimana sih ya nongkrong aja bang enggak enggak kan namanya di gunung ya namanya di gunung kan maksudnya yang kali kan gak sedeket yang lu bayangin kan enggak melulu jalan pinggir kali kan di gunung itu sungur air itu jarang banget bang kalau nemuin itu surga enggak kayak di papua yaaah betulnya susah oh enggak enggak jadi kalau mau BAB ya kayak kucing bang iya ngaduk tanah dulu berarti lu bawa-bawa ini dong ada skopnya kok bisa dilebit bang iya fungsinya itu nanti dikubur lagi itu ada spot-spot tertentu bang enggak di jalur nanti pas lu gali ditanya orang ya enggak apa-apa enggak ditangit lagi iya itu pupuk makanya gunung itu subur bang oh iya bener banyak pupuk ya banyak pupuk iya 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 ya gue itu gue penasaran soal ngajak gimana banget bang cerita di gunung cerita mistis kalau mau banyak karena gue enggak pernah naik gunung gue kepengen cuman gue udah karena gue karena gue itu nikah gue umur 21 waktu itu jadi gue belum sempet yang bandel enggak sih jadi berkelana berkelana tapi waktu bini gue hamil 7 bulan gue tinggal pergi gue jalan-jalan ke Bandung dek-derek iya karena di saat lu boib lu pasti kira mau gue bang iya 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 tau-tau bini lu nanya iya enggak enggak dosa banget gue susan susan ini enak tekan bohong nih enak tekan bohong karena gue karena kalau udah sebelah nggak gitu gue hilang siapa nyeri udah nemu tiba-tiba aja ngilang kemana gitu sampai orang kantor 없다 nyariin iya orang kantor kok ada nyariin siapa ada siapa2 hon berapa banyak bang cerita nanti nanti kita cerita nanti kita ceritin polik lagi dah nanti kena ini bener-bener podcast pertama nih ya melejit melejit apa sih ya melejit 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 membelejit baru kalau melejit udah bosen membelejit baru lagi nanti kita undang kawan-kawan kita lagi karena emang di circle kita tuh orangnya lucu-lucu ya apa itu Kang Cukur kalau ada juga cuma kalau main circle kita jangan baper gitu aja tapi agak keras juga soalnya ngomongannya si Jancok memang panggilan saya ini ini loh gue panggilan itu Jancok gue tuh kalau ada WA nih waktu itu sempat telepon gue hilang terus gue disek sama bini gue nomor dia namanya Yono kayaknya pas WA, kurang pas nih namanya iya apa ya iya udah lah gue kasih lagi lah gue jancok lagi gak ada kalau gitu apa sih yang apa sih yang apa ini yang apa ya sholat gue udah lu hashtag Allah wakma baru inget ya oh iya gue mau ngomong ini pasti lo ngalamin yang kadang kalau kita cek nomor ini orang peningupan bukan tuh ada hashtag ini hashtag ini apa sih namanya namanya apa sih yang kadang kita cek nih nomor get contact get contact nah itu kalau ada nama Jancok itu gue yang nulis oh iya iya kalau kan itu kan save-save nomor lu yang save nomor lu tuh orang-orang kata-kata nomor lu di save namanya apa oh namanya apa keliatan gitu di aplikasi itu aplikasi bahaya itu bang emang iya all about seling gue ketahuan oh lu udah ketahuan marit belum oh berarti lagi nih enggak tapi dia udah sempet nge-check oh tapi enggak ada satu doang sih sayangku namanya namanya gue gak tau apa yang pasti dia marah aja oh ini udah kvalifikasi iya kalau udah dia tau kalau cuma kenaku bukan karena nomor dia sempet ilang dulu nomor dia tuh yang dulu ilang tapi sempet dipakai orang dulu tapi sekarang beda nomornya beda iya waktu itu biasanya nge-check link link di tes book ya jadi kita ilang iya 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 ya biasa yang gue naakan hahaha iya udah ya apa lagi dong ya ya nanti tinggal ketemu lagi iya jangan musen-musen ya koling-koling aja di sini merah cuma ada jeruk doang kalau ngomong kopi lapar makan ada tadi Tadi ada anu tuh, gua udah nyiapin itu tuh Iya itu Sebelum kita pulang nih Gua tadi lagi geril-gerilan Gua lagi bercandil Iya bener bang Oh makasih Iya buat gua tiga, repot tiga lu atuh Gua tiga, repot tiga lu atuh Gua sini gua jelasin Rasanya? Engga Apa tuh? Gua tiga Aduh Aduh itu trik dulu Itu trik dulu bang Engga Anjing tiga udah ga bisa dimakan nih Gua satu ga pake Masih kepake sekarang triknya ya Iya bener Itu trik dulu Ya Allah Masih inget aja lagi Sialan emang dia orang bangke Ini trik dulu Dulu gua rokok bang Bukan gua pelit Bukan gua pelit Dulu gua rokok Gua beli mulu kan temen gua Terus Ya ada lah rokok cuma dikantongin Terus Oke lah sebatang gua kasih Gua keluarin semuanya mau Mau gituin Kamu jadi mint satu orang Awet Iya ga jadi yang mau mint Iya siap Boleh tuh trik dulu tuh Aduh Coba bang Aduh 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 Makasih ya Bro Yono Makasih Lepo Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya Aduh 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 Waktu story ngebucin gua itu Ngebucin itu waktu gua namain sejadinya Nanti gua jelasin Aduh 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 Makasih buat semuanya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Share-nya jangan lupa Bantu kami lah UMKM Aduh Buat masa depan anak bini Aduh 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 Makasih semuanya Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Dan Sampai jumpa Dadah Oke See you See you Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax